What's up, baseball fans? Welcome back to Time Out. Balik menunggu Ruki Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian atau edisi 27 September 2020. Kita akan langsung membahas tentang Los Angeles Lakers yang berhasil lolos ke NBA Finals setelah mengalahkan Denver Nuggets hari pagi dengan score 117-107. Dan ini artinya Lakers menyudahi series di Washington Conference Finals ini dengan score 4-1. Dan yang jelas, prediksi gue hari ini benar lagi karena kemarin ini gue memang memegang Lakers untuk memenangkan game hari ini. And of course, there's no more comeback. Gak ada comeback lagi dari Denver Nuggets, kita tahu. Mungkin banyak sekali orang yang mengharapkan bahwa Nuggets bisa lagi melakukan comeback dari tinggalan 1-3. Tapi kita tahu sekarang lawannya beda nih. Sangat berpengalaman dan juga timnya sangat komplit menurut gue yaitu Los Angeles Lakers. And of course, they also have the king yaitu LeBron James. Ini pertama kalinya Lakers berhasil lolos ke NBA Finals lagi sejak tahun 2010. So, congratulations untuk semua fans dari Los Angeles Lakers. Gue yakin lagi banyak banget yang happy nih tentang Lakers waktu ke NBA Finals. Tapi kita akan bahas dulu tentang game kali ini. Sebenarnya jujur gak terlalu banyak yang dibahas. Karena kita tahu apa yang membuat Lakers menang. Yaitu LeBron James. Di quarter ke-3, Nuggets sempat make some run and then sempat seri. And then after that, Anthony Davis nembak 3 point. Pak, gue tadi udah ngarep, please, please, please seri aja di akhir quarter ke-3. Karena memang sebelum game ini, Lakers itu saat unggul di quarter ke-3. Itu atau saat unggul di akhir quarter ke-3. Itu rekornya 52-0 season ini. Jadi gue harapkan seri, kalau seri mungkin Nuggets tadi masih ada kesempatan menang. Tapi ternyata AD malah 3 point shot. Dan akhirnya kita tahu Lakers berhasil menang lagi game ini. Jadi sekarang rekornya saat mereka unggul di akhir quarter ke-3 season ini adalah 53-0. Nah, kayaknya setahu gue, tadi kalau gue baca-baca di Twitter itu. Di break antara quarter ke-3 sampai quarter ke-4 itu. Kayaknya LeBron James udah bilang ke temen-temennya. Kalau dia, he's feeling it and he's ready to take over di quarter ke-4. And he did it. Ini quarter ke-4, gue tadi lupa catat berapa total poinnya LeBron di quarter ke-4. Tapi kalau nggak salah itu 16 poin. Ini menurut gue, a very historic performance dari LeBron James. Dan ini menunjukkan bahwa he's still the king of the NBA. Dan juga mungkin adalah pemain terbaik di NBA saat ini di umurnya yang 35 tahun. Sampai orang ada yang bilang, jangan sampai lu bawa nama Kawhi Leonard ataupun Yannis Atatikumpo di conversation dengan LeBron James. Karena kita tahu Kawhi itu agak choke. Waktu itu Clippers gue udah unggul 3-1 dari Denver, dia kalah. And then Yannis belum bisa membawa Milwaukee Bucks sampai ke Eastern Conference final tahun ini. So, orang-orang pada bilang, don't mention those two names di depannya LeBron James. I guess I agree for this season. Karena menurut gue apa yang dilakukan sama LeBron tahun ini untuk Lakers itu luar biasa sekali. And LeBron, menurut gue tadi adalah yang sangat-sangat signature moment adalah dia take over the game. Dan dia mencetak 9 poin secara beruntun. Untuk menyudahi any chance ataupun any perlawanan dari Denver Nuggets. Tadi daggernya adalah 3-point shotnya dia di depannya Jeremy Grant. I was amazed. Menurut gue ini adalah salah satu performance terbaiknya LeBron James. Dan mungkin adalah performance terbaiknya LeBron di playoff kali ini. So, LeBron, luar biasa. Gue gak tahu apa yang akan dikatakan sama LeBron haters hari ini. Karena there's nothing to hate menurut gue. Dan ini memberikan gue lebih respect lagi kepada LeBron James. Karena kita tahu Michael Jordan-nya di umur 35 tahun udah pensiun dulu ya. Ini dilakukan sama LeBron di very high level banget di umurnya dia sekarang di umur 35 tahun. LeBron, selesai dengan triple-double hari ini yaitu 36 poin, 16 rebound, dan juga 10 asis. Ini merupakan triple-double keempatnya di postseason kali ini. Dan ini menyamai rekornya Magic Johnson yang dilakukan di tahun 1991. LeBron, ini merupakan final ke-10-nya. Nah, ke-10. Gila sih. Luar biasa banget dalam 17 season dia bermain di NBA. Ini final ke-10-nya. Gue gak tahu apakah ini, gue tadi cuma baca doang online. Ada yang bilang ini adalah final ke-9 dari 10 tahun terakhirnya LeBron James. Ataupun ada yang bilang tadi 10 finalnya di 11 tahun terakhirnya LeBron James. Nah, kalau ada yang tahu jawabannya please tulis di komen section di bawah. Tapi pasti LeBron ini perlu 2 kali lagi masuk final. Untuk bisa menyamai rekornya Bill Russell. Yaitu 12 kali masuk ke NBA Finals. Dan ini statistik yang luar biasa banget menurut gue. Di closeout games, rekornya LeBron James ini minimal 25 game yang mainnya. Dia memiliki rekor terbaik di seluruh NBA, seluruh pemain NBA. Dimana rekornya 38-10. Amazing banget menurut gue ini untuk LeBron James. So, enough of the LeBron James talk. Yang pasti dia memang adalah MVP-nya. Dan juga luar biasa sekali tadi setelah pertandingan kita lihat dia ngasih pointers kayaknya kejari migren. Lalu juga saat penerimaan piala pun dia duduk kayak fokus banget untuk siap memulai NBA Finals. So, kita akan expect LeBron James seperti inilah yang akan bermain di NBA Finals. Dan dia memang kita tahu kan sangat-sangat termotivasi sekali untuk mendedikasikan season ini untuk the late Kobe Bryant. Oke, selain itu tadi jelas ada Anthony Davis. Yang kita tahu juga ankle-nya cedera lagi tadi sempet. Tapi dia kayaknya bener-bener ya saat ankle-nya sakit ini malah makin jago. Kayaknya mainnya dia hari ini mencetak 27 poin. And then a very big block on MPJ. Hey, keren banget ya. Gue gak nyangka tadi Anthony Davis akan go up and then nge-block si dunk-nya Michael Porter Jr. Itu one of the best plays menurut gue di pertandingan kali ini. And of course Alex Caruso hari ini menjadi spark juga untuk Lakers dengan 11 poin off the bench. So, Lakers gue gak tahu mereka lebih milih siapa. Kayaknya mereka don't really care milih Celtics atau Miami. Gue juga gak terlalu picky banget. Karena kalau Miami jelas LeBron akan melawan mantan timnya. Sedangkan kalau Boston yang masuk ini akan merupakan classic NBA Finals rivalry antara Lakers melawan Celtics. So, I don't mind siapa aja yang masuk ke NBA Finals. Tapi pasti jawaban pertanyaannya adalah apakah Kostas Atetekumpo akan memenangkan ring pertamanya lebih cepat dari Yanis? Wuh, itu akan menarik sekali ya guys ya. Nanti kalian bisa tulis aja di comment section di bawah tentang hal itu. Tapi pasti respect to this young Denver Nuggets team. Mereka gak pernah quit dari series pertama. Ketinggalan 1-3 melawan Utah Jazz. Abis itu ketinggalan 1-3 dari Clippers. Mereka always pelan-pelan balik fight terus. So, respect untuk Mike Malone. And of course ke Jamal Murray, juga Nicola Yogis, and then Jeremy Grant. They're very young and fun to watch. Menurut gue kalau mereka punya satu piece lagi. Ini mereka bisa banget sih bersaing untuk masuk NBA Finals musim mendatang. Oke, they made a run. Tadi di kuartal ketiga Denver Nuggets itu. Dimana Jeremy Grant sempat on fire. And Jeremy Grant menurut gue hari ini adalah player of the game-nya. Untuk Denver Nuggets dia selesai dengan 20 poin. Tapi emang di kuartal keempat, mereka gak punya jawaban aja untuk menghentikan LeBron James. Sehingga itu kenapa mereka kalah di game kali ini. And Jeremy Grant ini akan memiliki player option musim ini setelah season ini selesai. Jadi Denver Nuggets ini kayaknya harus break the bank. Mereka harus bayar sih kayaknya Jeremy Grant. Berapapun itu dia minta. Karena dia sekarang ini kontraknya ataupun sisa kontraknya adalah 9 juta dolar. Jadi kalau dia, gue rasa sih dia akan mendapatkan banyak offer sih ya. At least di angka 15 juta. Jadi double paycheck untuk double race. Double race untuk si Jeremy Grant in season depan. So I think Denver Nuggets perlu dia sih. He improve banyak banget sih. Apalagi dengan offense-nya dia tahun ini. So I think Jeremy Grant is an important piece untuk Denver Nuggets. And then tadi juga dipertanyainya sebenarnya sayangnya Yokic itu kembali melakukan beberapa dump foul. Menurut gue gak perlu banget. Dan itu membuat dia di foul trouble juga. But Yokic still mencetak 20 poin dan juga 7 ribuan. Yang paling gue salut juga adalah Jamal Murray. Kita tau Jamal Murray ini cedera kakinya. Ada yang bilang bruised bone. Ada yang bilang kakinya, telapak kakinya juga bengkak gitu. Jadi dia tadi kelihatan banget sih udah pincang jalannya. Dan juga udah gak mobile banget. Udah gak bisa 100% speednya. Tapi dia masih fight until the end. So itu kita harus memberikan respect untuk Jamal Murray di game kali ini. Dia masih mencetak 19 poin untuk Denver Nuggets. So it's been an amazing run menurut gue untuk Denver Nuggets sendiri. Dan juga untuk Jamal Murray. Jamal Murray membuktikan bahwa dia adalah salah satu pemain muda yang akan menjadi superstar nantinya di NBA. Tapi tahun depan jangan lupa. Wah ada Michael Porter Jr. dan ada satu secret weapon lagi nih yang belum dipake nih di Denver Nuggets. Yaitu Ball Ball. Menurut gue kalau Ball Ball bisa sehat. Dan MPJ bisa terus mengembangkan permainannya. Denver Nuggets gonna be so scary juga sih next season. So itu untuk game antara Lakers melawan Denver Nuggets. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda. Please comment di bawah. Gue pengen baca pendapat kalian semua tentang game tadi. Dan juga mungkin bisa juga denger pendapat kalian tentang Lakers masuk ke NBA Finals. And the last one hari Minggu jadi gue gak terlalu banyak mencari-cari berita basket. Terakhir gue mau kasih kalian prediksi untuk Boston Celtics non Miami Heat besok game ke-6. I think it's gonna be fun. I think it's gonna be a tight one. Akan seru kan kita tau kemana itu agak blowout gamenya. I think Miami gonna come out very focused. Tapi gue besok berharap prediksi gue benar. Yaitu gue akan bilang Boston Celtics akan menang game ke-6 besok. So there's gonna be a game 7 in the Eastern Conference Finals. Semoga aja benar karena kalau enggak kita akan nunggu cukup lama tuh break kayaknya. Mungkin 3 hari, 4 hari sebelum NBA Finals. So gue mengharapkan masih ada game ke-7 dulu lah. Biar seru lah di Conference Finals ada yang sampai long series lah. Jadi itu harapan gue. So thank you so much guys for watching today's timeout. Jangan lupa untuk like, jompa, to comment, and jompa, to subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.